dari Cilacap pulang ke Tegal Assalamualaikum semuanya ini adalah perjalanan kami dari Cilacap menuju ke Tegal kami ke Cilacap itu ada kunjungan ke salah satu rumah kerabat yang mengalami musibah waktu berangkat itu saya lupa videoin karena kami terburu-buru begitu mendapat kabar tentang musibah tersebut ini kita mampir untuk jajan disini ada berbagai macam aneka jajanan yang pertama aku beli siomai ini pesanan untuk paparayan untuk harganya satu pisisnya itu seribu rupiah terus kalau yang tahu lima ratus rupiah untuk bumbunya itu pakai saus, kecap manis, dan sambal kacang lanjut pesanan kedua itu beli telur gulung ini untuk kerayan nah kalau telur gulung nah kalau telur gulung itu ryan gak ada pakai bumbu-bumbu ryan lebih senangnya itu telur gulungnya polosan kalau lihat mas-mas telur gulung ini itu kayaknya mudah aja ya tapi pas dicoba ternyata susah aku udah pernah dua kali cobain pingin buat telur gulung tapi hasilnya gagal ada yang sama gak? atau ada yang punya tips untuk membuat telur gulung anti gagal kasih tahu dong tipsnya setelah selesai telur gulung kita lanjut ke maklor makaroni telur nah kalau maklor ini kesukaannya aku kalau maklor itu wajib dikasih bumbu bumbunya itu biasanya balado sama bumbu barbecue kalau teman-teman paling suka apa nih? siomai telur gulung atau maklor jawabannya tulis di kolom komentar ya setelah jajan kita lanjutkan perjalanan menuju kota Tegal oh iya teman-teman ada yang dari Cilacap gak? kalau ada yang dari Cilacap next time aku ke Cilacap kita ketemuan yuk agar tali silaturahminya gak hanya di media sosial oh iya jarak tempu dari Cilacap ke Tegal itu kurang lebih sekitar 4 hingga 5 jam hal yang paling aku nikmati setiap dalam perjalanan itu adalah melihat pemandangan yang sangat hijau terima kasih udah nonton video aku assalamualaikum